Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Yeay, semua kakak-kakak sekolah minggu dari GKPS Depok bersuka cita dan harapannya adik-adik di distrik berapa kak? Distrik 7. Yeay, adik-adik sekolah minggu distrik 7 semua sehat, semua suka cita. Nah, adik-adik kalau kakak tak hitung sudah 7 kak Eva, 7 kali kita sudah ibadah di rumah tapi tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap percaya bahwa wabah corona akan selesai. Amin adik-adik, amin karyahni, amin kakak tak, adik-adik kita akan memulai ibadah minggu kita. Jadi, semuanya harus bersemangat ya. Kak Oksa mau ajak adik-adik semua bernyanyi Sungai Sukacitamu. Kak Oksa, adik-adik semua sudah pada tahu, ayo bang, bikin musiknya bang, kita mempuji Tuhan, katakan Sungai Sukacitamu menyalir di dalam rumahku. Adik-adik semua harus semangat ya, ikuti gerakan Kak Oksa, Kak Oksa dan Kak Oksa. Sungai Sukacitamu mengalir di dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur Sukacitamu menemah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji kuning setiap waktu. 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 Di dalam sukacitamu Wabhanya Tuhan yang membuat sukacitaku Oh, sukacitaku Bang-bang-bang-bang Sejak kunjungi Yesusku Oh, sukacitaku Bang-bang-bang-bang Kutemukan judul sama Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Sukacitaku Kini penuh Oh, sukacitaku Bang-bang-bang-bang Sejak kunjungi Yesusku Oh, sukacitaku Sukacitaku Bang-bang-bang-bang Kutemukan jurul sama Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Sukacitaku jadi penuh Sukacitaku kini penuh Padanya ku berserah Pada Yesus Allah yang hidup Katakan padanya ku berserah Padanya ku berserah Pada Yesus Allah yang hidupanku Pada Yesus Allah yang hidupanku Pencipta langit dan bumi Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Maha Pengasih Kami datang kehadapanmu Dengan hati yang bersyukur Dan mulut yang penuh pujian Sebab kasih karuniamu Yang melimpah Dan telah nyata Dalam pengorbanan Yesus Kristus Yang menganugerahkan Kepada kami Keselamatan Besar dan ajaib Perbuatan tanganmu Dan selalu baru Maka layakkanlah kami Menaikkan kidung yang baru bagimu Ya Ruh Kudus Pandulah kami dalam ibadah ini Sehingga layak menjadi pujian Kemenangan kami bagimu saja Kiranya kami selalu diajari Mengangkat pujian Baru bagimu selama hidup kami Amin Oke adik-adik Semuanya masih bersuka cita kan Kita akan lanjut lagu selanjutnya Dalam bahasa si Malungun Tetap bersuka cita ya Kita mau katakan Mega deurhu Ayo bang musiknya bang Semuanya senyum di rumah Semuanya senyum di rumah Mega deurhu Anggoan senyum senyum Mega deurhu Anggoan senyum senyum Ha 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 Ha, 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 hi, 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 hi selamat menikmati selamat menikmati mengasihinya dengan segenap jiwa menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya amin adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan kita bernyanyi ku mau cinta Yesus selamanya sebelum kita bernyanyi kita jika berdoa lipat tangan, tutup mata tundukan kepala kita bernyanyi ku mau cinta Yesus selamanya 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 meskipun badai siri berganti dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya ya Aba ya Bapak ya Aba ya Bapak ini aku anakku layakkanlah seluruh hidupku ya Aba ya Bapak ini aku anakku layakkanlah seluruh hidupku ya Aba Bapak ini aku anakku layakkanlah seluruh hidupku ya Aba Bapak ini aku anakku pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencanamu pakailah sesuai dengan rencanamu pakailah sesuai dengan rencanamu hari ini hari ini yang membawakan cerita tentang firman Tuhan adalah Kak Deyar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita bersatu di dalam doa ikutin Kak Deyar ya Bapak yang baik sekarang kami mau mendengarkan firmanmu berkati Tuhan amin ih Kak Deyar gak sendiri ini Kak Deyar bersama dengan teman-teman sebelumnya kakak panggil dulu ya teman-temannya nah ini teman-teman Kak Deyar duduk manis kalian juga ya di rumah duduk manis firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 kita sama-sama membaca firman Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang dosa dosa diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada pada malam itu murid-murid berkumpul di suatu tempat mereka merasa sedih dan takut kenapa mereka merasa sedih dan takut kak? mereka takut karena mereka takut dikejar sama orang Yahudi ditangkap dan disalipkan oh begitu ya padahal sebenarnya pikiran mereka salah yang disalip hanyalah Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia oh begitu ya kak iya sekarang kita mau lihat pada malam itu murid-murid merasa takut mereka berkumpul di dalam rumah ada Simon Petrus Andreas Jakobus Jakobus Yohanes Filipus Jakobus Jakobus anak Alpeus Tadeus Simon orang Zelot Matius Matius Bartolomeus pada malam hari itu mereka takut sehingga mereka masuk ke dalam rumah mereka mengunci semua pintu cekrek cekrek mereka mengunci semua jendela sehingga tidak ada yang bisa masuk lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka mereka merasa takut dan terkejut tetapi mereka merasa senang yuk adik-adik apa yang membuat kalian takut kita dengarkan ya teman-teman kita apa yang membuat mereka bersedih atau apa yang membuat mereka takut aku merasa bersedih ketika aku tidak bisa les berenang aku berada di rumah dulu kalau aku bersedih karena aku gak bisa main-main sama teman-teman aku padahal biasanya kalau sore-sore aku sering berkumpul bersama mereka untuk bermain-main aku sedih kalau aku aku bersedih karena aku gak bisa bermain bulu tangkis bersama teman-teman aku padahal aku sangat suka aku sedih sekali kalau aku aku gak bisa les musik padahal aku suka les musik aku selalu menunggunya tetapi sekarang ini aku gak bisa kemana-mana aku sedih aduh kalau aku sih aku sedih karena aku gak bisa pertonggoan gak bisa arisan padahal aku rindu ketemu sama keluarga aku ah kalau aku sedih karena aku juga gak bisa pergi kemana-mana kalau weekend aku harus di rumah aja aku sedih nah kalau aku teman-teman aku sedih karena gak bisa sekolah minggu gak bisa ketemu sama teman-teman aku sekolah minggu gak bisa ketemu sama kakak guru sekolah minggu aku padahal aku udah rindu banget nih karena udah berapa hari ini kita sekolah minggunya di rumah dulu aku sedih dan aku rindu nah adik-adik kita sudah mendengar semua apa kata teman kita mereka bersedih karena gak bisa kemana-mana tapi tenang aja Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah muridnya begitu juga dengan kita sekarang Tuhan Yesus sudah hadir di rumah kita dia ada di dalam rumah kita jadi kita gak usah takut lagi kita harus bersuka cita karena Allah mengatakan damai sejahtera bagi kamu loh adik-adik tau gak damai sejahtera itu apa tau kak damai sejahtera itu kita bahagia kita memiliki senang pemberani tersenyum mau mengampuni selalu berbuat baik iya benar sekali adik-adik kita harus merasakan suka cita karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita nah adik-adik kita sudah mendengarkan pendapat teman-teman kita kenapa dia bersedih dan ketakutan tetapi sekarang kita tidak usah takut lagi karena Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita dia memberikan kita damai sejahtera dia memberikan kita suka cita sehingga apapun yang terjadi sekarang ini meski kita di rumah dulu sekolah minggunya di rumah dulu tidak mengurangi semangat kita itu tidak mengurangi keinginan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini oke ada suka cita yuk kita bersatu di dalam doa ikutin kakak ya bapak yang baik kami sudah mendengarkan firmanmu berkati kami agar kami menjadi anak yang rajin berkati kami agar kami menjadi anak yang pintar berkati kami agar kami selalu bersuka cita dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin adik-adik yeay kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kita sungguh bersuka cita karena Yesus selalu ada dimanapun dan ada di rumah kita untuk itu mari kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku senang-senanglah Yesus di dalam rumahku senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku senang-senanglah sesekali lagi katakan Yesus di dalam rumahku senang-senanglah Yesus di dalam rumahku senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku senang-senanglah ada dalam bahasa Inggris katakan ketika Yesus di keluargaku happy happy home ketika Yesus di keluargaku happy happy home Katakan happy home Happy, happy home Sekali lagi happy home Happy, happy home Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini Terambil dari Yohanes 20 ayat 21a Yohanes 20 ayat 21a Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Damai sejahtera bagi kamu Itulah yang menjadi ayat hafalan kita Yohanes 20 ayat 21 Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Adik-adik, hari ini kegiatan kita Membuat prakarya yaitu membuat Rumah Buat adik-adik yang belum bisa menggambar sendiri Boleh minta tolong mama dan papa Adik-adik boleh mewarnai rumahnya Di dalam rumah ada gambar Tuhan Yesus Kalau adik-adik punya buku renungan seperti ini Boleh diambil gambarnya dari buku renungannya Lalu digunting Serak, serak, serak Dan ditempelkan di sini Ketika kita membuka pintu kita Atau membuka jendela kita Kita melihat Tuhan Yesus ada di dalam rumahku Di sini adik-adik boleh menuliskan Nama dan kelasnya Di sini juga boleh ditulis Yesus di dalam rumahku Dan jangan lupa Adik-adik menuliskan di bagian sini Buat adik-adik yang udah bisa nulis ya Di bagian sini Rasa ucapan syukur, sukacita Selama stay at home Ayo adik-adik silahkan ekspresikan Kreasimu Selamat mengerjakan ya Tuhan Yesus memberkati Dadah Adik-adik sekarang saatnya kita menghubungkan persembahan Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Diangkat tangannya titik-titik Ayo kakak-kakak kita sama-sama kakakan Apa yang aku menjahit ini Hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kita bernyanyi sejuta Sejuta, sejuta, sejuta Sampai menghubungkan persembahan Sejuta, sejuta, sejuta Persembahanku hanyalah sejuta Setia, jujur, dan tak Aku sembahanku hanyalah sejuta Setia, jujur, dan tak Aku sembahanku hanyalah sejuta Seratus, seratus, seratus Seratus, seratus, seratus Persembahanku hanyalah seratus Setia, rajin, dan kurus Persembahanku hanyalah seratus Setia, rajin, dan kurus Persembahanku hanyalah seratus Semiliar, semiliar, semiliar Semiliar, semiliar, semiliar Persembahanku hanyalah semiliat Semua milik Allah yang besar Persembahanku hanyalah semiliat Semua milik Allah yang besar Persembahanku hanyalah semiliat Adik-adik kita telah mengumpulkan persembahan kita Marilah kita berdua Terima kasih Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami Berkatilah persembahan kami ini Berkati kami Tuhan dan juga berkati pekerjaan orang tua kami Dan Tuhan lah yang menyertai dan melindungi kami Dalam suasana COVID-19 ini Berikanlah kami kesehatan Dan kami percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan lah yang memelihara hidup kami Dalam Yesus Kristus kami berdoa Marilah kita bersama-sama mengucapkan Tonggo Ojesus Hasomani Ojesus Hasomani Hanami Haganub Pasada Uburnami Asetorang Ganuk Senggoy Dalankonami Salakan Natosa Dukham Masomarnami Torang Agehuja Amin Adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home Happy-happy home When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home